Ia jadi kerjasama Binawan dengan UNER kali ini kita bikin acara sosialisasi sekaligus improvement untuk perawat dan bidan Jawa Timur yang berminat untuk bekerja ke luar negeri, karena banyak opportunity yang saat ini terbuka untuk perawat dan bidan Indonesia untuk bekerja ke luar negeri. Apakah ini terbuka untuk umum? Apakah semua kapis bisa mengikuti atau bagaimana? Ya, bisa terbuka untuk umum. Yang hadir tidak cuma dari UNER, ada beberapa kampus juga di Surabaya, Jokerto, dan Madura. Apakah ini semacam roadshow atau bagaimana untuk acara ini? Roadshow bukan roadshow, tapi memang ini agenda rutin buat Binawan untuk kita punya banyak mitra, jadi kita keliling dengan mitra-mitra yang kita ada itu, yang kita punya itu. Sekarang giliran net. Tapi ya, biasanya kita bikin bareng atau kita rambut undangan biasanya. Harapan untuk kalian kegiatan apa harapannya, Bapak? Kita sih harapannya ini ya, dapat memberikan informasi terkait peluang-peluang untuk perawat-perawat, karena banyak yang belum tahu. Jadi kita menyebarkan ini apa namanya awareness ya, dan juga pentingnya atau banyaknya opportunity yang tersedia untuk perawat-perawat di luar negeri. Yang kedua, kita juga berharap mendapatkan calon-calon perawat yang memang siap dan mau bekerja di luar negeri, gitu, dari acara ini. Apakah ada ke-gestu ke rumah sakit-rumah sakit Surabaya, apa sih kecarian ini kok lebih? Satu-satunya? Sama, kita juga punya kerjasama dengan beberapa rumah sakit, selain kampus, rumah sakit, banyak lembaga training. Jadi ini bagian aja, salah satu dari agenda yang kita buat. Untuk kali ini diikutip berapa peserta? Yang terdaftar itu 280-an, yang terdaftar. Cuma sepertinya yang hadir pagi ini sekitar 180-an. Yang hadir online saya nggak ngecek, belum ngecek. Ini berpursa dimana, Pak? Untuk lokasi kantor, apa, tempat-tempat, ininya gitu? Konsultasinya itu sekarang. Jadi kita buka, dalam pemaparan tadi itu, kita buka sesi untuk konsultasi, sedang berjalan ke ating ini. Tapi kalau informasi lain, ya mudah gitu, kita di sosial video kita juga cukup terbuka informasinya. Bisa dijelaskan. Nama langkahnya siapa, Pak? Saya Maris Amrik. Jabatan sebagai? Ada screennya, dia bikin video itu sendiri, terus dikirim ke saya. Oke, next. Ada satu lagi video, Pak. Tunggu dulu, itu foto ya? Oh, video dulu, kita mau tampilin. Oke. Kehidupan saya dan keluarga berubah menjadi lebih baik setelah bekerja di luar negeri. Hai, nama saya Fadis Amrik. Ketika itu, saya akan mengambil kemampuan. Saya akan mengambil kemampuan. Kenapa kalian harus memilih luar negeri melalui Ginawan? Yang pertama, transparansi informasi untuk semua program, bisa diakses dengan mudah. Yang kedua, seluruh legal dan terverifikasi oleh pemerintah di negara penempatan dan di Indonesia. Yang ketiga, fasilitas training tersedia untuk seluruh jenis profesi dan jabatan. Yang keempat, pembiayaan yang mudah dan fleksibel. Dan yang kelima, pendampingan dari mulai awal mendaftar selama bekerja di negara penempatan dan bantuan sustansi untuk karir teman-teman ke depannya. Motivasi diri harus kuat atau poinnya dulu nih, arah tujuan kita mau kemana, diri kita mau dibawa kemana. Jangan sampai kita tetap di situ aja, kita harus tetap lagi bersatu. Lagi, dengan perkembangan zaman, diri dunia kesehatan itu kan harus cepet-cepet terus-terutan upgrade yang mau. Dan juga untuk teman-teman sekalian yang mau jadi lantri, jangan takut karena setiap ada keyakinan, pasti ada jalan yang salah.